Akibat pengemudi menghindari pengendara sepeda motor yang hendak putar arah sebuah minimus di Kabupaten Bekasi Oleng dan menabrak pohon, dua orang terluka dalam kejadian ini. Adapun di Mojokerto, dua orang menderita luka parah akibat sebuah mobil pickup yang dikemudikan siswa SMK menabrak warung dan sepeda motor. Mobil pickup operasional sekolah yang dikendarai dua pelajar SMK ini menabrak warung di pinggir jalan raya Pungging, Kecepatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Rabu Sore. Tidak hanya merusak warung, pickup pun menabrak tiga sepeda motor yang diparkir di depan warung. Pemilik warung dan seorang pengunjung menderita luka parah. Mereka dibawa ke rumah sakit setempat. Pelajar pengemudi mobil mengaku ia salah menginjak pedal gas dan bukan menginjak pedal rem. Padahal perseneling mobil bermasalah ketika mobil akan berjalan usai menunggu lampu merah. Mobil lantas meluncur tanpa kendali. Usai memeriksa keterangan saksi, polisi memeriksa pengemudi mobil dan membawa kendaraan ke Satlantas Polres, Kecepatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Kecelakaan bus penumpang ini terjadi di tol Surabaya Gempol, km 752 Sidoarjo pada Kamis pagi. Bus pahala kencana rute Surabaya-Malang ini menutup sebagian ruas tol. Garnit Patroli Satlantas Polresta Sidoarjo AKP Abdul Kolil menyebut, dari pemeriksaan saksi, sopir bus diduga mengebut ketika kondisi jalan licin akibat hujan deras. Bus kemudian oleng dan menabrak pagar pematas jalan. Tiga penumpang menderita luka parah dan dirawat di rumah sakit Delta Surya Sidoarjo. Sedangkan sopir dan kernet bus terluka ringan. Hingga Kamis sore, sopir dan kernet bus masih diperiksa polisi. Kedua orang terluka akibat menibus yang mereka kendaraan menabrak pohon di jalan MH Tamrin, kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi pada Kamis pagi. Kedua korban dirawat di rumah sakit setempat. Menurut salah seorang saksi, sebelum kecelakaan, mobil melaju kencang dari arah Cikarang Selatan menuju Cikarang Pusat. Saat di lokasi kejadian, pengemudi diduga kehilang kendali ketika menghindari pengendara sepeda motor yang hendak putar arah. Mobil sempat oleng ke arah kiri dan menabrak trotoar sebelum menghantam pohon. Kerasnya benturan membuat pohon tumbang dan menimpa mobil. Polisi lantas membawa kendaraan ke kantor Gakum, unit lakal lantas Polres Metro Bekasi.